Dalam sekejap, dia telah melukai 15 orang suci yang mulia. Kecepatan Zhu Tianmo sangat mengerikan. Bahkan Long Xiaoyang dan Jing Wu Shuang, yang sama kuatnya dengan Long Xiaoyang, tidak menyadari serangannya. Serangan Zhu Tianmo sangat kejam. Meskipun dia tidak membunuh Long Xiaoyang dan yang lainnya, dia membuat mereka kehilangan kemampuan bertarung. Long Tai Yi, Long Qi, Kui Ying dan yang lainnya yang lemah, pingsan di tempat. Kekuatan yang mengerikan. Hanya satu telapak tangan saja sudah cukup untuk melukaiku. Long Xiaoyang sangat ketakutan. Tubuhnya yang terluka parah hampir runtuh. Sekalipun dia memiliki tubuh fisik yang super kuat, itu bagaikan sebuah hiasan. Rasanya organ dalamku hancur, kata Jing Wu Shuang lemah. Wajah tuanya pucat pasti. Zhu Tiansu segera mengambil pil dan menelannya. Dia berkata, aku tidak merasakan apapun. Ini terlalu mengerikan. Kamu berani menyerang. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Long Xiaoyang, perasaan menindas yang lemah sungguh menyenangkan. Tidak heran kau berlari ke wilayah Tianmo untuk bertindak kejam. Hari ini, aku juga bertindak kejam di kuil roh bela diri. Bagaimana rasanya? Zhu Tianmo mencibir. Wajah tua Long Xiaoyang tampak sangat ganas. Dia menggertakan giginya, seolah ingin memakan Zhu Tianmo hidup-hidup. Jangan menatapku seperti itu. Saat kau merajalela di wilayah Tianmo, kau seharusnya berpikir akan ada hari seperti ini. Aku hanya membalas gigi dengan gigi. Zhu Tianmo mencibir. Zhu Tianmo melambaikan tangannya dan dengan paksa menghisap pedang suci tertinggi. Oh, rasanya berbeda. Seperti yang diharapkan dari pedang suci tertinggi. Ini pertama kalinya aku melihat pedang suci sekuat itu. Sayangnya, kamu tidak dapat melepaskan kekuatan pedang suci yang sebenarnya. Zhu Tianmo terkejut. Saat dia memegangnya di tangannya, dia merasakan kekuatan pedang suci. Patriar Klantianmo yang terhormat, apakah kau berencana untuk merampas barang milik orang lain? Kata Long Sihun dengan muram. Ia menatap tajam ke arah Zhu Tianmo. Long Sihun, seorang pecundang tidak punya hak untuk berbicara denganku. Di dunia yang menghargai kekuatan, hanya yang kuat yang memiliki keputusan akhir. Zhu Tianmo mencibir. Zhu Tianmo melirik ku ying dan mencibir. Aku tidak akan pernah merebut harta orang lain. Meskipun pedang suci itu kuat, itu bukan milikku. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin melihat pedang suci disempurnakan oleh Feng Wuchen. Pedang suci memang pantas disebut demikian. Pedang suci itu bermutu tinggi. Tian Tian Xinzi dari Pil Spirit Pagoda dan yang lainnya. Meskipun kami tidak menggunakan pedang, kami cukup berpengetahuan tentang pedang. Sebagai dewa naga tertinggi, itu. Zhu Tianmo melambaikan tangannya dan pedang suci tertinggi terbang ke arah ku ying. Serang-serang, bagaimana? Kecepatannya terlalu mengerikan. Pemimpin shadow yang terluka parah tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, pedang suci menembus bahu huang dan memakukannya ke dinding istana. Zhu Tianmo mencibir. Ku ying, kau bilang tanganku akan menodai pedang suci. Jadi aku akan menggunakan darahmu untuk membersihkannya. Ku ying, Long Qi dan yang lainnya terkejut. Pelindung ku ying, Long Tianzong melintas. Untungnya, Zhu Tianmo tidak membunuhnya. Kalau tidak, Ku ying pasti sudah mati. Bajingan, Long Jianfeng menggertakkan giginya dan mengutuk. Dia tampak ingin mencabik-cabik Zhu Tianmo. Ya, 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 ekspresi marah seperti ini. Ketika Long Sitian menindas yang lemah, para ahli klan Iblis Surgawi juga seperti ini. Namun, aku akan membuatmu semakin marah. Zhu Tianmo mencibir dengan arogan. Yu Suzi, giliranmu. Saat itu, Long Sitian telah melukai banyak ahli dari klan Iblis Surgawi. Karena aku ingin membalas budi sepuluh kali lipat, tidak seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri. Lakukan gerakanmu. Tatapan dingin Zhu Tianmo menyapu ke arah Yu Suzi dan para Saint Venerable lainnya. Yu Suzi dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak berani bergerak. Melihat Yu Suzi dan yang lainnya bersikap acuh-ta'acuh, Zhu Tianmo tertawa jahat. Karena kamu tidak ingin bertindak, maka aku tidak akan bersikap sopan. Mendengar kata-kata Zhu Tianmo, wajah Yu Suzi dan yang lainnya berubah. Suara mendesing. Ledakan, dentuman, dentuman. Tiupan-tiupan-tiupan. Zhu Tianmo sangat kejam dan kejam. Dalam sekejap, puluhan ahli memuntahkan darah dan terlempar. Mereka yang kultifasinya lemah terbunuh di tempat. Zhu Tianmo tak terkalahkan. Maafkan aku. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dan secara tidak sengaja membunuh beberapa orang. Namun, mereka bukan dari Dewa Naga. Seharusnya tidak masalah. Zhu Tianmo mencibir. Hampir 20 orang tewas. Berapa banyak yang tewas? Long Sihun dan yang lainnya meledak dalam kemarahan. Kemarahan yang mengerikan melonjak dalam tubuh mereka. Sepasang mata pembunuh menatap Zhu Tianmo. Perasaan murung seperti itu lebih buruk dari kematian. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika Zhu Tianmo membunuh Long Sihun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah menindas yang lemah sudah berakhir. Mari kita bicarakan hal-hal lain. Kudengar Feng Wuchen menduduki wilayah selatan. Pelindung, apakah ini benar? Zhu Tianmo mencibir dan menatap Zhu Aoyun. Zhu Aoyun berkata dengan hormat, Patriark tua, memang ada hal seperti itu. Feng Wuchen sendiri yang mengatakannya. Baiklah, kalau begitu klan Iblis Surgawi kita akan menduduki alam Dewa Naga. Sampaikan perintah, kirim satu juta anggota klan ke alam Dewa Naga. Semua kekuatan di bawah kuil Dewa Naga akan dikendalikan. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Zhu Tianmo memerintahkan dengan dingin. Ketika Zhu Tianmo mengatakan ini, Long Sihun dan yang lainnya menjadi semakin marah. Wajah mereka menjadi semakin ganas. Mereka begitu marah sehingga organ dalam mereka berguncang hebat. Ya, Patriark tua, Zhu Aoyun dengan hormat menerima dan segera memberi perintah. Satu juta anggota klan Iblis Surgawi bergegas menuju alam Dewa Naga. Long Sihun, masalah ini disebabkan olehmu. Kau tidak bisa menyalahkanku. Zhu Tianmo mencibir dengan nada menghina. Long Sihun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Zhu Tianmo, kamu tidak akan bangga lama-lama. Ham, Zhu Tianmo mendengus dingin. Energi mengerikan mengguncang Long Sihun di tempat, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Long Sihun terluka parah di tempat. Long Sihun, kau tidak punya kualifikasi untuk berbicara di hadapan Dewa ini. Kau datang ke klan Iblis Surgawi untuk bersikap kejam dan mempermalukan klan Iblis Surgawi. Dewa ini seharusnya membunuhmu, tetapi membunuhmu terlalu mudah bagimu. Dewa ini ingin kau menyaksikan semua orang di kuil Dewa Naga mati satu per satu, karena mereka semua mati karenamu. Dewa ini ingin kau menikmati rasa sakit seperti ini sampai kau mati. Zhu Tianmo berkata dengan dingin, mata tuanya yang ganas menyipit menjadi garis lurus. Inilah alasan sebenarnya mengapa Zhu Tianmo tidak membunuh Long Xiaoyang dan lainnya. 2642 Long Sitian, kau telah memasuki wilayah Iblis Surgawi dan melukai banyak ahli dari ras Iblis Surgawi. Kau bahkan melukai tetua agung dari ras Iblis Surgawi. Enam Dewa Naga yang terhormat telah membunuh banyak penguasa Iblis dari ras Iblis Surgawi. Kau harus memberi mereka kompensasi, kan? Feng Wuchen mengambil kristal cahaya mengalir dan diok suci mendalam regeneratif milik penatua Zhu Chen Xin. Dewa Naga akan memberi kompensasi 10 kali lipat dari jumlah itu. Kamu akan membunuh satu orang untuk setiap kristal cahaya mengalir dan membunuh orang-orang Dewa Naga terlebih dahulu. Selain itu, kamu akan memberi mereka 10 artefak suci. Feng Wuchen dapat memurnikannya. Zhu Tianmo meminta terlalu banyak. Kristal cahaya mengalir sangat langka sehingga bahkan Zhu Chen Xin hanya memiliki 100 kristal. Jika kompensasinya 10 kali lipat dari jumlah itu, di mana Dewa Naga akan menemukan 1000 kristal. Mereka bahkan tidak dapat menghancurkan Menara Jiwapil. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, jangan salahkan tetua ini karena bersikap kejam. Zhu Chen Xin berteriak dengan keras. Juga, suruh Feng Wuchen keluar dari sini. Wajah Long Sihundan yang lainnya menjadi gelap. Di mana para Dewa Naga bisa menemukan begitu banyak naga. Zhu Tiansu berkata dengan marah, Kristal cahaya mengalir adalah bahan terbaik untuk memurnikan harta karun spasial. Itu sangat langka. Tetua ini hanya memiliki selusin atau lebih dari itu dan 100 diok suci mendalam regeneratif. Mustahil untuk menggantinya. Jika mereka tidak bisa mengeluarkannya, bukankah ribuan orang akan mati? Huff, kau meminta terlalu banyak, kata Jing Wu Shuang dengan nada muram. Zhu Tiansu, sebagai seorang seniman bela diri alam yang mulia suci, kau seharusnya bisa mengeluarkannya, kan? Ada banyak orang di Kuil Dewa Naga. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, kau bisa membayarnya dengan nyawamu. Zhu Chen Xin mencibir dengan nada mengejek. Wajah Zhu Tiansu semakin gelap. Ketua Agung, 1 juta anggota klan kita telah melangkah ke alam Dewa Naga. Dalam 6 jam, kita dapat menguasai semua kekuatan di bawah Kuil Dewa Naga. Zhu Aoyun melaporkan dengan hormat. Bagus sekali, kirim lebih banyak orang untuk menyegel Kuil Dewa Naga. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Zhu Tianmo mencibir dengan keras. Zhu Tianmo ingin memenjarakan semua orang di Kuil Dewa Naga. Juga, kita tidak bisa membiarkan mereka pulih dari luka-luka mereka. Kita akan melawan mereka saat mereka sudah lebih baik, kata Sol Zhu dengan dingin. Zhu Tiansu, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk bersiap. Jika kau tidak bisa, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Zhu Xinghun, bersiaplah. Zhu Chen Xin mencibir dengan nada mengejek. Mata tuanya menyipit dan berkilat bangga. Ya, tetua kedua, Zhu Xinghun dengan hormat menerima perintah itu dan melirik Long Jian Feng. Para Dewa Naga hanya punya waktu setengah jam. Dengan kata lain, Dewa Naga akan menderita jika mereka tidak dapat membayar kompensasi 10 kali lipat dalam waktu setengah jam. Jumlah Dewa Naga secara total kurang dari 30. Hanya setengah jam, Zhu Chen Xin mencibir, Feng Wu Chen mengambil lebih dari 100 kristal cahaya mengalir dan lebih dari 300 bioksuan suci generasi dariku. 10 kali lipat kompensasinya. Jika kalian tidak bisa mengeluarkannya, banyak dari kalian akan mati. Begitu Zhu Chen Xin mengatakan itu, semua orang di Kuil Dewa Naga berubah ekspresinya. Ketakutan yang kuat melonjak di hati mereka. Feng Wu Chen, bocah itu, sudah menerima begitu banyak. Sekarang Kuil Dewa Naga dalam masalah, dia masih belum datang. Yang Suanyi mengumpat dalam hatinya. Wajah tuanya sangat jelek. Santong, apa kabar? Apakah saudara Feng masih belum keluar dari pengasingannya? Long Xiaoyang bertanya dengan tergesa-gesa. Belum. Dia sedang berusaha menjadi penguasa suci bintang tiga. Ini adalah momen yang krusial sekarang, tetapi akan segera terjadi. Jawab Santong. Itu hebat. Long Xiaoyang sangat gembira. Ia buru-buru berkata, leluhur agung, saudara Feng sedang berada di momen penting terobosannya. Ia akan segera keluar. Satu-satunya harapan mereka sekarang tertuju pada Feng Wu Chen. Perkataan Long Xiaoyang membuat Long Xihun dan yang lainnya menghela napas lega. Setidaknya mereka masih punya harapan. Lagipula, masih ada waktu satu jam. Sekarang, mereka hanya bisa berharap Feng Wu Chen akan keluar dari pengasingannya dalam waktu satu jam. Kuil Raksasa. Pertempuran besar sedang terjadi. Shen Ying dan Gongsun Wu Qing bekerja sama untuk melawan Sui Wu Hen. Meskipun mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tetap terluka para oleh Sui Wu Hen. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Long Qiyanye bertarung melawan Pelindung King Hong. Pelindung King Hong telah menjadi penguasa Sein Bintang 2, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan jika Long Qiyanye menjadi Kaisar Sein Bintang 8, dia masih belum sebanding dengan Pelindung King Hong. Pertarungannya tidak terlihat bagus. Pada saat yang sama, San Tong dan pengawal bayangan ilahi terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan para ahli dari Sekte Jiwa Suci. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak dapat membantu sama sekali. Untungnya, San Tong cukup kuat untuk menekan para ahli dari Sekte Jiwa Suci. Akan tetapi, saat pertempuran terus berlanjut, Shen Ying dan Gongsun Wu Qing tidak dapat bertahan lagi dan terluka parah. Ledakan Huff! Sui Wuhan melangkah maju selangkah demi selangkah dan menginjak dada Shen Ying. Tanah di alun-alun meledak dan Shen Ying memuntahkan setegup darah. Pelindung bayangan ilahi, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya merasa cemas dan marah. Apakah kau punya kata-kata terakhir, Shen Ying? Sui Wuhan bertanya dengan dingin. Shen Ying yang terluka parah mencibir dan berkata, Pelindung terkuat di wilayah Suci mendalam tidak sekuat itu. Dia jauh lebih lemah daripada pelindung agung Kuiying. Kuiying baru saja mengembangkan mantra yang kuat, kata Sui Wuhan dingin. Niat membunuh yang kejam terpancar di matanya. Ledakan. Huff! Begitu dia selesai berbicara, Sui Wuhan mengayunkan kakinya. Dengan suara ledakan, Shen Ying yang terluka parah kembali memuntahkan darah dan terpental. Dia menabrak pilar batu besar di alun-alun kuil raksasa. Tendangan Sui Wuhan sangat kuat. Nyawa pelindung bayangan ilahi dalam bahaya. Pelindung bayangan ilahi, Zhang Junlan dengan cepat melintas dengan wajah penuh kepanikan dan kekhawatiran. Luka Shen Ying sangat serius. Dia sudah pingsan dan bisa meninggal kapan saja. Bajingan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat marah. Wajah mereka ganas, dan niat membunuh mereka membumbung tinggi. Mereka tidak sabar untuk memakan Sui Wuhan hidup-hidup. Gongsun Wu Qing, aku tidak akan membunuhmu karena kau adalah tetua keempat menara jiwapil. Sui Wuhan melirik Gongsun Wu Qing dengan dingin. Gongsun Wu Qing sudah tidak berdaya untuk melawan. Pada saat yang sama, Long Kianye dan pelindung King Hong sedang bertarung. Luka-luka Long Kianye semakin parah, dan wajahnya pucat. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pelindung bayangan ilahi terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tetua Gongsun tidak bisa lagi bertarung. Kianye juga terluka parah. Apa yang harus kita lakukan? Ini merepotkan. Saudara Feng masih menyendiri. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya sangat khawatir. Mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mereka sangat frustrasi. Long Kianye, aku telah mencapai level 2 bintang suci. Peningkatan kekuatanku jauh lebih besar daripada saat kau mencapai level 8 bintang suci. Bahkan jika kau memiliki teknik yang kuat, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Terima saja kematianmu, kata pelindung King Hong dengan dingin. Long Kianye menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Pelindung King Hong, jika aku juga berhasil mencapai tingkat yang mulia, apakah kau masih berani bersikap sombong di hadapanku? Bukan niatku untuk membunuhmu dengan cara seperti ini. Aku hanya mengikuti perintah. Matilah, kata pelindung King Hong dengan dingin. Tubuhnya melesat keluar seperti kilat. Berhenti, Liu Qingyang dan yang lainnya berteriak panik. Sui Wu Hen, King Hong, siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke kuil raksasa dan bertindak begitu kejam? Pada saat ini, suara dingin dan acuh tak acuh datang dari istana. 2643 Suami Kakak Feng Tuan Aliansi Mendengar suara yang familiar ini, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Kemarahan dan kesedihan yang terpendam dalam hati mereka langsung meledak dan mereka semua menoleh untuk melihat ke arah istana utama. Feng Wu Chen Sui Wu Hen sedikit mengernyit. Apakah dia sudah keluar dari pengasingannya? Pelindung King Hong berhenti dan menoleh untuk melihat. Saudara Feng akhirnya keluar dari pengasingannya. Tidak terlambat. Ekspresi Long Qiyangnya sangat gembira, dia akhirnya melihat harapan. Saudara Feng sudah keluar dari pengasingannya. Itu hebat. Wajah Santong berkelebat saat dia melihat ke atas. Dia sangat gembira di dalam hatinya dan segera membalas, laporkan kepada tiga leluhur besar. Pelindung Lebih tua, Saudara Feng sudah keluar dari pengasingannya. Dia akhirnya keluar. Saudara Feng sudah keluar dari pengasingannya. Transmisi suara Santong membuat Long Xihun merasa sangat lega. Akhirnya, Feng Wu Chen telah tiba. Wajah tua Long Xitian yang awalnya menyeramkan dan Muram langsung menampakkan senyum gembira. Akhirnya, dia malah tertawa terbahak-bahak. Long Xiaoyang, Cu Tian Sudan yang lainnya bahkan lebih gembira di hati mereka. Senyum gembira terukir di wajah mereka. Perubahan aneh pada Dewa Naga ini menyebabkan Zutian Mo dan yang lainnya menjadi bingung. Bahkan para ahli dari kekuatan besar di bawah kuil Dewa Naga juga bingung. Apakah mereka menjadi gila karena putus asa? Long Xitian, apa yang kau tertawakan? Zutian Mo bertanya dengan dingin, menatap Long Xitian dengan dingin. Haha, Long Xitian tertawa terbahak-bahak, tidak apa-apa. Aku hanya tidak bisa menahan tawa, haha. Zuhuang mencibir dengan nada menghina dan berkata, Patriar Tua, saya pikir mereka sudah gila karena putus asa. Tertawalah, jika kamu tidak tertawa sekarang, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan di masa depan. Setengah jam sudah hampir habis, kata Zucen Xin dengan dingin. Kau benar, aku takut di masa depan, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk tertawa sebahagia ini, haha. Long Xitian tertawa keras, tidak ada jejak keputus asaan atau kekhawatiran dalam suaranya. Kuil Raksasa Feng Wuchen berjalan keluar dari aula. Muridku yang baik, aku akan pergi. Aku sangat senang memilikimu sebagai muridku, tetapi aku tidak tahu apakah aku cukup memenuhi syarat. Setelah tiga hari bersama, kau telah memberiku harapan. Jalan di depan akan lebih sulit dan berbahaya, tetapi aku percaya kau dapat mengatasi semua kesulitan. Aku juga berharap kau dapat menginjakan kaki di alam pangu sesegera mungkin. Simpanlah liontin diok ini. Kamu akan membutuhkannya di masa depan. Aku akan menunggumu di alam pangu. Perkataan Kaisar Pirlesterniang di benak Feng Wuchen merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menjadi murid alkemis pertama sejak dunia diciptakan. Guru, jangan khawatir. Saya sama sekali tidak akan mengecewakan Anda, dan saya juga tidak akan mengecewakan para senior. Feng Wuchen berpikir dalam hati, dan secerca ketegasan dan keyakinan melintas di matanya. Jangan khawatir, selama kau berhasil, kita semua bisa dibangkitkan. Selain itu, kami bisa membantumu melenyapkan semua musuhmu. Tawa angku terdengar di benak Feng Wuchen. Singkirkan semua musuh. Apakah itu juga termasuk orang itu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Anak nakal, apakah kau ingin dipukuli? Sebuah suara sombong dan marah terdengar. Suamiku, akhirnya kau keluar dari pengasingan. Ling Xiao Xiao muncul dalam sekejap. Wajah pucatnya dipenuhi kegembiraan sekaligus kecemasan. Feng Wuchen tersenyum lembut dan menghiburnya. Jangan khawatir, istriku. Aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Tuan, pelindung bayangan ilahi tidak sadarkan diri karena luka-lukanya. Harimau pemakan surga sedang menyembuhkannya. Tetua Gongsun telah terluka parah oleh Sui Wuhan. Zhang Junlan buru-buru berkata, saat dia melihat Feng Wuchen, sarafnya yang tegang akhirnya rileks. Saudara Feng, Kendall di Mendan yang lainnya ada di Kuil Dewanaga. Leluhur agung terluka parah. Kita harus kembali dan menolongnya. Zhang Tong berkata dengan cemas. Saudara Feng, kembalilah sekarang. Long kianya juga buru-buru berteriak. Wajah Feng Wuchen berubah sangat dingin. Dia bahkan belum menyendiri selama sebulan, dan hal sebesar itu telah terjadi. Membantu, pelindung King Hong melirik Zhang Tong dengan jijik dan mencibir. Feng Wuchen ingin menyelamatkan Dewa Naga. Tuan Muda Ditong, apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai? Pelindung King Hong, kau akan segera putus asa. Long kianya mencibir seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir tragis pelindung King Hong. Feng Wuchen, pelindung ini sudah lama menunggumu. Sui Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen memeriksa luka-luka bayangan ilahi. Tidak ada lagi bahaya bagi hidupnya. Sui Wuchen, siapa yang mengirimu? Apa tujuan mereka? Aku rasa tidak semudah itu membunuhku. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Serahkan api putih itu, pelindung ini mungkin akan membuatmu mati dengan cepat, kata Sui Wuchen dingin. Jadi itu Namong Suan. Feng Wuchen langsung menebak bahwa itu adalah Namong Suan. Dia mencibir. Karena Namong Suan sangat menginginkannya, bukankah seharusnya dia datang kepadaku sendiri? Sebaliknya, dia mengirimu untuk mati. Feng Wuchen, Dewa Naga sedang menghadapi bencana besar. Long Sihundan yang lainnya tidak akan bisa hidup lama. Lebih baik kau singkirkan kesombonganmu. Tidak ada seorang pun di Dewa Naga yang bisa menyelamatkanmu, kata pelindung King Hong dengan nada meremehkan. Pelindung King Hong, terakhir kali kau selamat karena Sui Wuchen. Apa kau lupa apa yang kukatakan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Sosoknya perlahan terbang ke dalam kehampaan dan tiba di depan pelindung King Hong dalam sekejap mata. Kecepatannya begitu cepat sehingga pelindung King Hong melompat ketakutan. Tatapannya yang dingin dan menakutkan membuat pelindung King Hong mundur beberapa langkah. Kecepatan yang luar biasa. Pelindung ini tidak dapat mendeteksinya. Apa yang terjadi? Sui Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kultivasi yang lebih kuat darinya. Menyadari bahwa ia telah kehilangan muka di hadapan seorang junior, wajah pelindung King Hong memerah. Ia sangat marah. Wajahnya langsung berubah ganas. Ia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, kau sedang mencari kematian. Kekuatan mengerikan meledak dengan dahsyat. Niat membunuhnya membumbung tinggi. Pelindung King Hong meninju Feng Wuchen tanpa ampun. Kakak Feng, hati-hati. Liu Qingyang dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Biarkan dia hidup. Sui Wuchen buru-buru berteriak. Kaki. Engah. Namun, pada saat itu, Feng Wuchen bergerak. Telapak tangan dan jari-jarinya seperti pedang tajam. Mereka menusuk dada pelindung King Hong. Yang terakhir memuntahkan setegup darah. Apa? Ekspresi Sui Wuchen berubah drastis. Matanya hampir jatuh dari rongganya. Ini, bagaimana ini mungkin? Pelindung King Hong menatap Feng Wuchen dengan ngeri dan putus asa. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat membunuhnya dalam sekejap. Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Mereka sangat terkejut hingga seperti ayam kayu. Gongsun Wu Qing juga tercengang. Hanya Santong dan Long Kianye yang bersuka cita atas kemalangan Feng Wuchen. Hanya mereka yang tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang mengerikan. Feng Wuchen menarik lengannya dan membersihkan darah di tangannya. Ia berkata kepada Sui Wuchen, Sui Wuchen, kembalilah dan beritahu Nangong Suan bahwa nyawanya adalah milikku. Yang mulia Gu Suan Sun tidak dapat melindunginya. Utusan, jagalah istana untukku. Jika terjadi sesuatu pada istriku, bawalah kepalanya kepadaku. Feng Wuchen segera mengirimkan suaranya kepada utusan ketertiban. Santong, kakak Kianye, ayo kita temui Candle Demon. Feng Wuchen mencibir. Dengan lambayan tangannya, ketiganya menghilang. 2644 Sui Wuchen dan puluhan ahli dari sekte Jiwa Suci terkejut. Mereka ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Pelindung King Hong dibunuh oleh Feng Wuchen dalam satu gerakan. Sejak kapan Feng Wuchen memiliki basis kultivasi yang begitu mengerikan? Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Feng Wuchen masih menerobos ke alam Dewa Suci Bintang Ketiga. Bagaimana dia bisa membunuh Dewa Suci Pelindung King Hong Bintang Dua dalam satu gerakan? Kekuatan mengerikan macam apa itu? Bei Dou Yan menelan ludahnya karena takut. Dia berkata dengan kaget, Master Aliansi membunuh seorang Saint Lord Bintang Dua dalam satu gerakan. Kekuatan macam apa itu? Apakah saya melihat sesuatu? Itu terlalu mengerikan. Pertemuan kebetulan macam apa yang dialami Feng Wuchen? Wajah kera iblis bermata tiga dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Xiao Xiao, apakah kakak Feng benar-benar seorang Saint Lord Bintang Ketiga? Liu Qingyang bertanya dengan Ling Lung. Dia tidak dapat mempercayainya. Aku tidak begitu yakin dengan dasar kultivasi suamiku. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Ling Xiao Xiao tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia bisa menebak bahwa itu bukan kekuatan Feng Wuchen. Istana Suci Dewa Naga. Suasananya sangat tegang. Selain Long Sihun dan para petinggi lainnya, para ahli dari berbagai faksi utama lainnya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Cu Tian Su, waktunya hampir habis. Apakah kamu tidak akan memberi kami kompensasi? Zhu Chen Xin bertanya dengan dingin ketika dia melihat Cu Tian Su tidak bergerak. Cu Tian Su sama sekali tidak khawatir. Dia mencibir, ini belum waktunya. Mengapa kamu begitu cemas? Wajah Zhu Chen Xin berkedut. Dia mendengus, Huff, aku akan lihat bagaimana kau mati. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Long Sihun dan yang lainnya tidak bisa khawatir? Apakah mereka pikir kita tidak berani membunuh mereka? Atau apakah mereka punya kartu truf? Tetua Wu Ji mengerutkan kening. Ia merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak dapat menjelaskannya. Waktu hampir habis, Long Sihun dan yang lainnya sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, mereka sangat tenang. Apakah mereka punya kartu truf atau mereka tidak takut mati? Zhu Tian Mo juga merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya, dia masih bisa melihat ekspresi marah dan khawatir di wajah Long Sihun dan yang lainnya. Namun, ekspresi itu perlahan menghilang. Apakah karena Feng Wu Chen, setan langit lilin menebak, memang benar Feng Wu Chen memiliki kekuatan misterius, tetapi apakah mereka benar-benar percaya bahwa Feng Wu Chen dapat mengalahkanku? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan misterius Feng Wu Chen, mustahil baginya untuk melampaui alam abadi sejati. Waktu terus berjalan dan satu jam telah habis. Satu jam sudah habis. Kalau kau tidak bisa membayar, bayar saja dengan nyawamu. Zhu Chen Xin meraung marah. Wajah tuanya menjadi sangat menakutkan. Long Sihun, sepertinya kalian tidak berniat memberi ganti rugi. Kalau begitu, mari kita lakukan saja. Aku orang yang menepati janjiku. Melihat Long Sihun dan yang lainnya tidak tergerak, wajah tua Zhu Tian Mo menjadi gelap. Zhu Chen Xin berteriak dengan marah, bunuh. Ledakan. Zhu Singhun tiba-tiba menginjak kekosongan dan melesat keluar, membawa serta ledakan yang memekatkan telinga saat ia menyerang Long Ki dengan kecepatan kilat. Serangannya ganas dan tanpa ampun. Mari kita mulai dengan Dewa Naga. Kompensasi. Kompensasi apa? Pada saat ini, suara dingin dan tanpa emosi Feng Wu Chen terdengar. Wuih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Feng Wu Chen muncul bersama Santong dan Long Kianye dalam sekejap. Mereka di sini. Senyuman muncul di wajah tua Long Sihun. Saudara Feng ada di sini. Setan langit lilin, kalian semua bisa mulai gemetar. Long Xiao Yang sangat gembira dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Akhirnya, saudara Feng datang juga. Long Jian Feng dan yang lainnya bersorak. Semua orang di Kuil Dewa Naga dan juga para ahli dari berbagai kekuatan besar merasa kebingungan. Mengapa Long Sihun dan yang lainnya begitu gembira dan gembira saat Feng Wu Chen ada di sini? Kemunculan Feng Wu Chen seperti sebuah perayaan. Long Xiao Yang dan yang lainnya sangat gembira. Bahkan jika iblis langit lilin ada di sini, mereka tidak takut. Lilin setan langit dan para pakar teratas suku setan langit tampak sangat muram. Sebagai seorang ahli abadi sejati, mereka malah diabaikan oleh seorang junior. Yang Xuan memandang Feng Wu Chen dan berkata, apakah anak ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Kendall Sky Demon? Leluhur agung, leluhur ketiga, tetua agung, apakah kalian baik-baik saja? Feng Wu Chen bertanya dengan cepat. Melihat semua orang terluka parah, kemarahan Feng Wu Chen membumbung tinggi. Haha, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Long Si Tian tertawa gembira. Long Si Hun tertawa gembira, kamu di sini, semuanya baik-baik saja. Leluhur agung mengolah teknik yang sangat kuat dan masih tidak mampu melukai benda tua itu. Alam abadi sejati memang kuat. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, wajahnya yang tampan tidak memiliki sedikitpun kekhawatiran. Long Si Hun menganggup dan berkata, memang sangat mengerikan. Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku, tetapi tidak berhasil melukainya. Saudara Feng, totem Dewa Naga yang dipanggil oleh leluhur agung telah diambil oleh iblis langit lilin. Kita harus membuat benda tua itu menyerahkannya. Long Si Ouyang berkata cepat. Feng Wu Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalian semua rawat luka-luka kalian. Serahkan sisanya padaku. Saudara Feng, jangan menunjukkan belas kasihan. Bantu kami melampiaskan amarah kami. Long Jian Feng menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak sabar untuk melihat Feng Wu Chen menghajar Candle Sky Demon dan yang lainnya. Aku pasti akan membantumu melampiaskan amarahmu. Feng Wu Chen tertawa lalu menoleh ke arah Candle Sky Demon dan yang lainnya. Setelah melirik sekilas ke arah Candle Sky Demon, Feng Wu Chen menatap Zhu Chen Xin dan bertanya sambil mencibir, orang tua Zhu Chen Xin, apa kompensasi yang kamu bicarakan? Long Sitian pergi ke daerah Setan Langit untuk bertindak kejam dan melukai banyak ahli dari suku Setan Langit. Enam yang mulia Dewa Naga membunuh beberapa yang mulia Iblis dari suku Setan Langit dan kau menggunakan Long Sitian untuk mengancamku agar memberimu kompensasi. Jangan bilang kau tidak perlu memberiku kompensasi. Tidak peduli berapa banyak kristal cahaya mengalir dan giyok generasi Saint Xuan yang kau ambil dariku, kau harus menggantinya sepuluh kali lipat. Bunuh satu orang untuk satu orang yang kurang. Teriak Zhu Chen Xin dengan marah. Jadi begitu, Feng Wu Chen menganggup dan berkata sambil mencibir, saya setuju untuk memberi kompensasi kepada Anda. Namun, Anda telah melukai begitu banyak orang di Kuil Dewa Naga. Anda juga harus memberi saya kompensasi, bukan? Selain ganti rugi, aku ingin kau memberiku ganti rugi 20 kali lipat. Ganti rugiku akan dipotong dari jumlah itu. Jika kau tidak dapat membayarnya, aku khawatir akan sulit bagimu untuk kembali hidup-hidup. Haha, bocah busuk, aku tahu kau punya kekuatan misterius. Namun, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melawan ketua-klantua? Zhu Chen Xin tertawa gila dan menatap Feng Wu Chen seolah-olah dia orang bodoh. Apakah Dewa Sejati sangat kuat? Feng Wu Chen mencibir dan berjalan menuju Zhu Chen Xin selangkah demi selangkah. Benar-benar abadi, bahkan anjing penjagaku 10 ribu kali lebih kuat darinya. Suara yang mendominasi terdengar di benak Feng Wu Chen. Zhu Chen Xin, ku rasa kau tidak sanggup membayar ganti rugi 20 kali lipat. Lebih baik aku membunuhmu dulu. Feng Wu Chen mencibir dan mengabaikan keberadaan Candle Sky Demon dan yang lainnya. Bunuh aku, itu tergantung pada kemampuanmu. Zhu Chen Xin tertawa sinis. Melirik Candle Sky Demon dengan jijik, Feng Wu Chen mencibir, Apakah yang kau maksud adalah Candle Sky Demon? Aku rasa dia tidak punya kemampuan untuk melindungimu dari kematian. Jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Bahkan Candle Sky Demon pun tak mampu menghentikannya. Seberapa sombongnya Feng Wu Chen? 2645. Apakah anak ini seyakin itu? Apakah dia menggertak? Penatua Wu Ji mengerutkan kening dan menatap Feng Wu Chen. Ia berpikir, tidak ada kepanikan di matanya. Ia penuh percaya diri. Sepertinya ia tidak berpura-pura. Zhu Huang menatap Feng Wu Chen dengan muram dan berkata dengan galak, Feng Wu Chen, apakah kamu tahu akibat menghina ketua klan lama? Bahkan Long Si Hun dikalahkan oleh pemimpin klan lama. Beraninya kau menyombongkan diri tanpa malu-malu. Feng Wu Chen tidak berhenti berjalan. Dia mengangkat bahu dan berkata, Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Anak nakal yang sombong. Mendengar kata-kata arogan Feng Wu Chen, wajah Zhu Tianmo menjadi gelap sepenuhnya. Dia menyipitkan matanya yang dalam dan jejak kekejaman melintas di matanya. Feng Wu Chen jelas tidak menganggapnya serius, seorang ahli abadi sejati. Bagaimana mungkin Zhu Tianmo, seorang ahli dewa sejati, menoleransi penghinaan Feng Wu Chen? Feng Wu Chen, aku ingin melihat seberapa kuat-kekuatan misteriusmu. Zhu Tianmo berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin menyebar, membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Zhu Tianmo tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Dia menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke arah Feng Wu Chen, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan telapak tangannya sangat mengerikan. Melihat Zhu Tianmo menyerang, Zhu Chen Xin tertawa sinis, bocah, kau sedang mencari kematian. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Telapak tangan mengerikan Zhu Tianmo mendarat dan seluruh dunia suci bergetar hebat. Dalam sekejap mata, semuanya menjadi gelap. Namun, telapak tangan Zhu Tianmo tidak mengenai Feng Wu Chen, melainkan mengenai udara. Teleportasi. Zhu Tianmo mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, bocah ini benar-benar bisa menghindari seranganku. Sepertinya kekuatan misteriusnya tidak sederhana. Tidak heran Long Xihun dan yang lainnya sangat mempercayainya. Dia adalah seorang dewa sejati, tetapi Feng Wu Chen telah menggunakan teleportasi untuk menghindari serangannya. Dia benar-benar mengelak. Raut wajah tetua Wu Ji berubah. Ini berarti Feng Wu Chen tidak sederhana. Siapakah yang dapat menghindari serangan seorang ahli abadi sejati? Bahkan pembunuh jiwa naga tidak dapat melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Zhu Huang, Zhu Er, dan yang lainnya terkejut. Sangat cepat. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Mata Long Suling membelalak kaget. Apakah ini kekuatan kaisar api sunyi? Long Xihun terkejut sekaligus gembira. Dasar bocah nakal, kau ternyata sangat kuat. Mata Yang Suan membelalak, dan dia langsung ketakutan di tempat. Semua orang dari kuil Dewa Naga, serta para ahli dari pasukan lain, tercengang. Ekspresi mereka menegang saat gelombang keterkejutan muncul di hati mereka. Feng Wu Chen ternyata memiliki kekuatan super seperti ini. Orang-orang yang paling terkejut adalah mereka yang menentang pemberian gelar penguasa kepada Feng Wu Chen. Tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak, mereka tetap tidak dapat membayangkan bahwa Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Wajah Zhu Chen Xin dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Wajah tuanya pucat dan tubuhnya gemetar. Keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Karena Feng Wu Chen berada tepat di depannya. Kecepatan mengerikan macam apa ini? Orang tua Zhu Chen Xin, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Feng Wu Chen mencibir. Zhu Chen Xin sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara. Feng Wu Chen menekup tangannya dan mencengkram leher Zhu Chen Xin. Dia mencibir, Aku baru saja mengatakan bahwa jika aku ingin membunuhmu, bahkan Zhu Tian Mo tidak akan dapat melindungimu. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Apakah Dewa Sejati sangat kuat? Zhu Tian Mo? Apakah kamu sangat kuat? Mengapa kamu tidak mencoba menyelamatkannya? Feng Wu Chen menatap Zhu Tian Mo dan bertanya. Kata-katanya penuh dengan sarkasme. Wajah tua Zhu Tian Mo tampak sangat muram. Dia berkata dengan dingin, Feng Wu Chen, jangan terlalu sombong. Ledakan. Hah. Tinju Feng Wu Chen mendarat di perut Zhu Chen Xin. Dengan suara keras, Zhu Chen Xin memuntahkan darah. Rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit. Arogan. Kalau begitu akan kutunjukkan betapa sombongnya aku. Hanya dengan satu pukulan, Zhu Chen Xin tampaknya telah menderita kerusakan jutaan kali lipat. Luka-lukanya sangat serius. Pukulan Feng Wu Chen langsung membuat Long Xiao Yang dan yang lainnya bersorak kegirangan. Orang tua, pergilah ke neraka. Feng Wu Chen tiba-tiba berkata dengan galak. Feng Wu Chen, berhenti. Zhu Huang tiba-tiba berteriak dengan marah. Zhu Erhun pun berteriak dengan marah. Jika keberani membunuh tetua kedua, kalian semua akan mati. Begitukah? Feng Wu Chen mencibir dengan nada mengejek. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman itu. Jangan, jangan bunuh aku. Zhu Chen Xin sangat ketakutan. Dia menatap Zhu Tianmo dengan mata memohon. Hanya Zhu Tianmo yang bisa menyelamatkannya sekarang. Tapi benarkah demikian? Saudara Feng, bunuh orang tua ini. Teriak Long Jian Feng. Wajahnya dipenuhi dengan kegelisahan dan kegembiraan. Saudara Feng, bunuh dia. Bunuh dia, Long Qi, Ni Wu Feng, dan yang lainnya berteriak juga. Jika Feng Wu Chen tidak datang tepat waktu, mereka pasti telah dibunuh oleh Zhu Chen Xin karena tidak mampu mengganti kerugiannya. Karena itu, mereka membenci Zhu Chen Xin sampai ke akar-akarnya. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Zhu Chen Xin dan mengulitinya hidup-hidup. Orang tua, kau dengar itu. Kebencian mereka padamu sangat dalam. Mereka tidak punya pilihan selain membunuhmu. Feng Wu Chen mencibir. Dia menatap Zhu Chen Xin seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Zhu Chen Xin menahan rasa takut di hatinya dan berkata dengan panik, Feng Wu Chen, Long Xi Hun, dan yang lainnya semuanya terluka parah. Jika kamu membunuhku, suku iblis surgawi pasti akan berperang dengan kuil Dewanaga. Berapa banyak dari mereka yang bisa kamu selamatkan? Kau masih berani mengancamku saat kau hampir mati. Feng Wu Chen mencibir. Ia hendak menghancurkan tenggorokan Zhu Chen Xin. Desir. Tepat pada saat ini, sebuah energi yang mengerikan dan menusuk telinga meledak disertai ledakan sonic yang tajam. Zhu Chen Xin berkata dengan panik, Patriar Tua, selamatkan aku. Zhu Tian Mo, sudah ku bilang kau tidak bisa melindunginya. Feng Wu Chen mencibir. Ia langsung menghindari serangan mengerikan Zhu Tian Mo. Apakah begitu? Suara Zhu Tian Mo yang garang dan dingin tiba-tiba terdengar di belakang Feng Wu Chen. Setelah itu, dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wu Chen. Serangan mengerikan itu tidak menunjukkan belas kasihan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Zhu Tian Mo menyerang dengan telapak tangannya. Auranya meluap. Ruang dunia suci berguncang. Ledakan itu memekakkan telinga. Riak energi yang sangat mengerikan menyapu tanpa henti. Namun, serangan telapak tangan ini masih belum mengenai Feng Wu Chen, tetapi masih mengenai udara. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar mampu menghindari seranganku. Candle Sky Demon terkejut. Kecepatannya tadi sudah menjadi yang tercepat yang bisa dia lakukan. Tetua Wu Ji, Zhu Huang, dan yang lainnya tercengang lagi. Mereka tidak bergerak. Kecepatan bocah Feng jauh di atas Su Tian Mo. Kekuatan Kaisar Huang Yan memang mengerikan. Long Si Tian menjadi semakin bersemangat. Long Si Hun tersenyum tipis. Kekuatan Kaisar Huang Yan pasti telah melampaui batas dunia suci. Zhu Tian Mo pasti mati kali ini. Long Tai Yi dan yang lainnya sangat gembira. Bocah Bau, kalau kau punya kemampuan, jangan gunakan teleportasi. Zhu Tian Mo menggertakkan giginya dan meraung. Digoda oleh seorang junior seperti ini, Zhu Tian Mo hampir meledak. Orang tua Zhu Chen Xin, pergilah. Zhu Tian Mo tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Wu Chen mencibir dan langsung menghancurkan tenggorokan Zhu Chen Xin. Darah berceceran keluar. Zhu Chen Xin bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan. Feng Wu Chen juga tidak memberinya kesempatan. Tetua kedua, Zhu Tian Mo dan tetua Wu Ji meraung sedih. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Feng Wu Chen berani membunuh Zhu Chen Xin. 2646 Dasar Feng Pembunuhan yang bagus Long Xi Tian adalah orang pertama yang melompat keluar dan tertawa. Jangan sebutkan seberapa besar kebencian yang dia miliki. Itu benar. Pembunuhan yang bagus. Benda tua ini sedang mencari kematian. Mati 10 ribu kali tidaklah cukup. Ini terlalu memuaskan. Sungguh nyaman. Dia pantas mati. Haha. Bahkan seorang ahli abadi sejati tidak dapat menghentikannya. Kau kehilangan seluruh wajahmu. Zhu Tian Mo, jika aku jadi kamu, aku lebih baik mati. Orang-orang Dewa Naga berteriak dengan penuh semangat, hampir seperti orang gila. Setelah menahan amarah dan keluhan mereka begitu lama, mereka akhirnya melampiaskannya. Perasaan itu bahkan lebih baik daripada terlahir kembali. Orang-orang di kuil Dewa Naga yang tercengang dan para ahli dari vaksi mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya Feng Wu Chen, dan wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi bersemangat. Judul Dragon Soul Killer memang tidak salah. Baru sekarang mereka tahu bahwa menentang Feng Wu Chen adalah keputusan yang bodoh. Betapa konyolnya mempertanyakan pembunuh Jiwa Naga, karena mereka adalah katak sungguhan di dasar sumur. Siapa yang bisa membunuh seseorang di depan seorang ahli abadi sejati? Bahkan Dragon Soul Killer tidak memiliki kemampuan itu. Tetapi Feng Wu Chen melakukannya dengan mudah. Feng Wu Chen, beraninya kau membunuh sesepuh klan iblis surgawiku. Zhu Huang meraung marah, wajahnya menyeramkan, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Zhu Yao menggertakkan giginya dan meraung. Feng Wu Chen, kau sedang mencari kematian. Membunuh tetua kedua klan iblis surgawi di hadapan seorang ahli abadi sejati sama saja dengan mencari kematian. Feng Wu Chen menyeringai dan berkata, Maaf, tanganku tergelincir. Tangan terpeleset. Ya Tuhan, bisakah kau menemukan alasan yang lebih konyol? Mencubit tenggorokan Zhu Chen Xin, ini disebut handslip. Ketika Feng Wu Chen mengatakan ini, Zhu Tianmo dan Elder Wu Ji benar-benar meledak dalam kemarahan. Wajah tua mereka berkedut hebat, dan mereka berharap dapat mencabik-cabik Feng Wu Chen. Patriark tua, bunuh bajingan kecil ini, Zhu Yao meraung marah. Wajah tua Zhu Tianmo menunjukkan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merendahkan suaranya dan meraung, Anak nakal, apakah kamu tahu konsekuensi dari membuatku marah? Konsekuensi. Feng Wu Chen tercengang. Ia menatap Zhu Tianmo dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dingin. Aku benar-benar tidak tahu, apakah ini pertarungan sampai mati? Atau aku akan hidup dan kamu mati? Mengapa kamu tidak menceritakannya padaku? Mendengar perkataan Feng Wu Chen, wajah tua Zhu Tianmo berubah menjadi hijau karena marah. Aura pembunuh yang sangat mengerikan meledak dengan gila-gilaan. Seolah-olah aura itu telah terwujud dan menindas orang-orang sampai mati lemas. Berdengung. Ketika kekuatan sejati dari dewa sejati meletus, kekuatan yang luar biasa dan tak ternilai itu menyapu seperti tsunami, mengguncang setiap sudut dunia orang suci. Kekuatan itu melonjak. Kekuatan penghancur ini beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan iblis langit lilin telah meningkat. Wajah tua Long Xi Yun berubah. Apakah ini kekuatan penuhnya? Long Xiao Yang mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan yang mengerikan itu membuatnya merasa takut tak terkendali. Seperti yang diduga, iblis langit lilin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Long Hun sangat tidak mau menerima ini. Iblis langit lilin melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan lagi, menyebabkan semua orang yang hadir merasa takut sekali lagi. Siu Zhe yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi tersapu ke dalam getaran yang mengerikan dan sekali lagi dikuasai oleh rasa takut. Hanya Feng Wu Chen yang tetap acuh tak acuh, tanpa ada perubahan apapun dalam ekspresinya. Iblis langit lilin menggertakkan giginya dan meraung, dasar bocah busuk. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Mengabaikan aura pembunuh mengerikan dan kekuatan mengerikan dari Candle Sky Devil, Feng Wu Chen mencibir lagi, siapa yang tidak tahu cara berbicara. Terus terang saja, Zhu Chen Xin sudah meninggal. Orang tua ini bukan orang baik. Kalian juga bukan orang baik. Seluruh ras iblis surgawi bukanlah orang baik. Saudara Feng, sejuta anggota klan iblis surgawi telah melangkah ke alam Dewa Naga. Mereka berencana untuk mengendalikan kekuatan utama di bawah kuil Dewa Naga. Long Xiao Yang meraung. Oh, satu juta anggota klan melangkah ke alam Dewa Naga. Feng Wu Chen menatap Long Xiao Yang dengan heran, lalu menatap Candle Sky Devil dan yang lainnya. Dia mencibir, menurutku, mengirim sejuta anggota klan ke kematian mereka bukanlah hal yang baik, bukan. Apakah Anda yakin tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Apa? Apakah kamu takut? Zhu Huang meraung. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum, hanya sedikit terlalu sedikit. Feng Wu Chen, serahkan hidupmu. Zhu Tianmo meraung marah dan melesat keluar seperti sambaran petir hitam. Auranya sangat mengerikan. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Serangannya begitu kuat sehingga praktis tak terkalahkan. Pada saat ini, semua orang di kuil Dewa Naga menahan nafas dan menatap Feng Wu Chen tanpa berkedip. Tetua Wu Ji, Zhu Hun, dan yang lainnya juga merasa gugup. Bisakah Feng Wu Chen melawan Candle Sky Devil? Siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, Zhu Tianmo tiba di hadapan Feng Wu Chen. Tinjunya yang berisi kekuatan penghancur menghantam dada Feng Wu Chen. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Energi penghancur beriak dan menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ia melahap segalanya. Dalam sekejap mata, ruang dalam radius 1 juta meter ditutupi oleh kekuatan ini. Ruang dunia suci mengalami dampak yang sangat mengerikan. Kiamat yang sesungguhnya telah tiba. Namun, kekuatan mengerikan dan dahsyat yang menghantam tubuh Feng Wu Chen membuat semua orang yang hadir ketakutan. Bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Iblis langit lilin pun tercengang dan memasang ekspresi tercengang. Menghadapi kekuatan mengerikan dari Candle Sky Devil, Feng Wu Chen sama sekali tidak bergerak. Dia bahkan tidak mengerutkan kening, dan masih ada senyum tipis di wajah tampannya. Feng Wu Chen tidak bertahan sama sekali, dia juga tidak menggunakan kekuatan apapun. Feng Wu Chen hanya berdiri di sana dan membiarkan Candle Sky Devil menyerang. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah tua iblis langit lilin dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sebagai seorang ahli abadi sejati, kekuatan penuh iblis langit lilin sama sekali tidak dapat menggoyahkan Feng Wu Chen. Bagaimana Candle Sky Devil bisa menerima hal ini? Long Hun dan yang lainnya, begitu pula tetua Wu Ji dan yang lainnya, semuanya menjadi bisu. Mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Semua orang benar-benar ketakutan dan tidak bergerak. Adegan ini terlalu mengejutkan dan terlalu mengerikan. Iblis langit lilin, apakah dewa sejati sangat kuat? Feng Wu Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Ketika Feng Wu Chen bertanya sebelumnya, Candle Sky Devil merasa bahwa Feng Wu Chen sangat bodoh dan jahil. Akan tetapi, ketika Feng Wu Chen bertanya lagi, iblis langit lilin menyadari bahwa dia lah orang yang benar-benar bodoh dan jahil. Wajah lama Candle Sky Devil berubah menjadi ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Mustahil. Aku adalah dewa sejati. Kau tidak mungkin lebih kuat dariku. Sama sekali tidak mungkin. Semakin banyak Candle Sky Devil berbicara, semakin gelisah dan marah dia jadinya. Dia telah menghabiskan seratus ribu tahun untuk melangkah ke alam abadi sejati yang legendaris. Tingkat kekuatan yang mengerikan seperti itu sama sekali tidak bisa menggoyahkan Feng Wu Chen. Setan langit lilin tidak dapat menerima kenyataan ini. Memukul. Feng Wu Chen menamparnya dan bertanya dengan dingin, apakah seorang dewa sejati sangat mengesankan. Tamparan Feng Wu Chen kembali mengejutkan Candle Sky Devil. Penguasa tertinggi klan iblis surgawi, yang juga memiliki alam abadi sejati yang legendaris, ditampar oleh seorang junior. 2647. Pukulan bagus. Bocah Feng, tampar dia beberapa kali lagi. Long Sitian adalah orang pertama yang melompat keluar dan berteriak. Wajahnya dipenuhi rasa lega dan gembira. Kakak Feng, tampar dia beberapa kali lagi dan biarkan dia tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Dewa sejati tidak ada yang istimewa. Zutian Mo, waktu kematianmu telah tiba. Haha. Ahli abadi sejati yang mana? Ah, itu saja yang kau punya. Para dewa naga terus mengejek dan mencemohnya. Dia, beraninya dia. Melihat Feng Wu Chen menamparkan Zutian Mo, tetua Wu Ji dan yang lainnya gemetar ketakutan, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Tamparan ini, bagi Zutian Mo, sungguh merupakan penghinaan besar. Apakah seorang abadi sejati begitu hebat? Ini hanyalah penghinaan terhadap seorang ahli abadi sejati. Ditambah dengan ejekan para dewa naga, hal itu benar-benar membuat Zutian Mo marah. Amarahnya langsung membuat Zutian Mo pingsan. Pada saat ini, Zutian Mo menjadi mengamuk. Tidak ada lagi keanggunan yang terkumpul dari waktu ke waktu, yang ada hanya kemarahan mengerikan yang tak terbatas. Mengaum. Berdengung-berdengung. Zutian Mo meraung dengan marah, amarahnya meledak. Wajahnya menyeramkan dan matanya berkedip dengan cahaya berdarah. Seperti binatang buas, kekuatan dan auranya melonjak sekali lagi. Niat membunuh dingin yang tak tertandingi, disertai aura yang mampu meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan, menyelimuti seluruh dunia suci. Setiap sudut bisa merasakan niat membunuh Zutian Mo yang tak tertandingi mengerikannya. Sudah berakhir, Patriar tua itu tidak bisa mengendalikannya. Wajah Zuhuang dipenuhi ketakutan, wajah tuanya pucat, dan jiwanya ketakutan. Cepat mundur. Bapak tua itu sudah kehilangan akal sehatnya. Tetua Wuji berkata dengan panik. Zutian Mo yang telah kehilangan akal sehatnya pasti tidak akan mengenali siapapun. Jika dia tidak pergi, dia akan mencari kematian. Ini buruk. Benda tua ini sudah gila. Kekuatan yang mengerikan. Wajah Long Jianfeng dipenuhi ketakutan. Wajahnya sangat pucat. Kekuatannya meningkat pesat. Sungguh monster. Long Xiao Yang juga sangat terkejut. Mundur ke istana. Long Sihun buru-buru berteriak. Menghadapi Zutian Mo yang gila, kekuatan mengamuk itu jelas bukan sesuatu yang dapat mereka tahan. Namun, Feng Wuchen yang berdiri di depan Zutian Mo tetap tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Dia juga tidak terpengaruh oleh kekuatan mengerikan milik Zutian Mo. Seberapa yakinkah dia? Feng Wuchen. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Sang iblis lilin meraung dengan gila sambil menatap Feng Wuchen dengan matanya yang berwarna merah darah. Wajahnya yang ganas sangat menakutkan. Oh, membakar tulangnya dan menyebarkan abunya. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan bermain denganmu. Dan pada saat yang sama, melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan tulang-tulangku dan menyebarkan abuku. Feng Wuchen tersenyum jahat. Iblis pembakar langit meraung marah dan melancarkan pukulan ke arah Feng Wuchen tanpa ampun. Kekuatannya sangat dahsyat, dan serangannya sangat mengerikan. Seolah-olah pukulan ini dapat menghancurkan seluruh dunia orang suci. Feng Wuchen menyeringai dan menyambutnya dengan pukulan malas. Tidak ada yang istimewa tentang pukulan itu, tidak ada cara yang mengesankan untuk dibicarakan, dan dia bahkan tidak menggunakan sedikitpun kekuatan. Itu hanya pukulan biasa, dan terasa seperti anak manapun bisa melakukannya. Tindakan Feng Wuchen tidak diragukan lagi telah membuat Longhun dan yang lainnya ketakutan. Bagaimanapun juga, Iblis Langit Lilin adalah seorang ahli abadi sejati. Feng Wuchen tidak perlu bersikap sombong, bukan? Apakah dia mengira seorang ahli abadi sejati adalah anak taman kanak-kanak? Jika dia tidak dapat mengalahkan Iblis Pembakar Langit, bukankah dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan? Namun, Longhun dan yang lainnya terlalu khawatir. Ledakan. Deng. Dengung. Kedua tinju itu bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang menggetarkan gendang telinga semua orang. Riak energi dari tabrakan itu menyebar ratusan ribu kaki jauhnya dengan kecepatan kilat. Itu sudah sangat mengerikan. Iblis Pembakar Langit tidak hanya gagal mendorong Feng Wuchen, tetapi dia juga mundur beberapa langkah. Rasa sakit yang hebat datang dari lengannya. Melihat ini, rahang semua orang hampir ternganga. Bagaimana ini mungkin, Iblis Pembakar Langit memandang Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat monster. Ekspresinya kaku dan tercengang. Apakah ini manusia atau hantu? Seorang ahli dewa sejati mengerahkan seluruh kekuatannya dan bahkan memperoleh kekuatan amarah. Bahkan Gu Suanzun tidak berani memprovokasi bentuk yang mengerikan seperti itu. Akan tetapi, dia tidak mampu menggoyahkan Feng Wuchen. Bukan hanya itu saja, Iblis Pembakar Langit pun terdorong mundur beberapa langkah. Aula suci dewa naga sunyi senyap. Semua orang tampak berhenti bernapas saat mereka menatap Feng Wuchen. Di kejauhan, wajah tetua Wuji, Zhu Huang, dan para ahli Iblis surgawi lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Gelombang besar melonjak di hati mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang berani mempercayainya? Di depan Feng Wuchen, alam mengerikan yang legendaris itu sebenarnya begitu tidak berarti. Seberapa mengerikankah Feng Wuchen? Iblis Pembakar Langit, apakah ini kekuatan yang ingin kau gunakan untuk menghancurkan tulang-tulangku menjadi debu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum mengejek. Ia menatap Iblis Pembakar Langit yang tercengang dengan ekspresi bercanda. Kau, kau bukan Feng Wuchen. Siapakah kamu? Wajah tua Iblis Pembakar Langit berubah ganas lagi. Dia tidak percaya bahwa junior di hadapannya ini adalah Feng Wuchen. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan seperti itu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum dingin, Saya Feng Wuchen. Tidak mungkin. Iblis Pembakar Langit itu meraung dan menyerang dengan ganas lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Iblis Pembakar Langit menyerang dengan ganas. Ia menggunakan kedua tinjunya dan kedua kakinya. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ia menggunakan segala macam gerakan ganas dan menyerang Feng Wuchen tanpa ampun. Suara yang menggetarkan bumi dapat terdengar. Feng Wuchen berdiri di tempatnya dan menangkis dengan satu tangan. Ekspresinya tidak berubah dan dia tidak mundur sama sekali. Serangan ganas Iblis Pembakar Langit sama sekali tidak berguna. Apa hebatnya alam abadi sejati? Kekuatanmu bahkan lebih buruk. Kau pikir kau tak terkalahkan? Feng Wuchen mengejek. Konyol, Iblis Pembakar Langit itu meraung. Ia begitu marah hingga organ-organnya hampir meledak. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen yang belum mengaktifkan kekuatannya. Iblis Pembakar Langit meraung dengan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba menyerang. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Iblis Pembakar Langit. Pada saat itu, serangkaian ledakan meledak di tubuh Iblis Pembakar Langit. Kecepatan yang mengerikan dan serangan yang tak terlihat. Ada puluhan bekas tinju di tubuh Iblis Pembakar Langit. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan macam apa ini? Iblis Pembakar Langit terkejut. Dia tidak menyadari serangan Feng Wuchen. Seberapa mengerikankah kecepatan ini? Iblis Pembakar Langit, apa kabarmu? Apakah kau masih berpikir bahwa alam abadi sejati itu hebat? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen. Iblis Pembakar Langit tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Dia mencakar Feng Wuchen dengan ganas. Ledakan. Feng Wuchen berbalik dan mengayunkan kakinya. Dengan suara ledakan keras, badai yang mengerikan melanda dan memaksa Iblis Pembakar Langit menghentikan serangannya. Dua garis darah muncul di wajah tua Iblis Pembakar Langit. Dengan sapuan kakinya, bila angin yang dikeluarkannya benar-benar dapat melukai seorang ahli alam abadi sejati. Feng Wuchen menatap Iblis Pembakar Langit dengan nada mengejek lalu berkata sambil tersenyum dingin, Iblis Pembakar Langit, menurutmu apa akibatnya jika tendangan ini mengenai dirimu? 2648. Tendangan Feng Wuchen mengejutkan Candle Sky Devil. Aura tajam tak tertandingi itu dan badai yang ditimbulkannya semuanya merupakan eksistensi yang merusak. Kalau tendangan itu mengenai tubuh Candle Sky Devil, meski dia tidak mati, dia pasti terluka parah. Iblis Langit Lilin bukanlah tandingan bagi saudara Feng. Long Xiaoyang yang ketakutan membuka mulutnya dan berkata, keterkejutan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Haha, Long Sitian tertawa terbahak-bahak karena kegirangan, apa masih perlu dikatakan. Dengan kekuatan Feng berat, menghadapi Iblis Langit Lilin semudah membalikkan telapak tangannya. Iblis Langit Lilin mengeluarkan semua kekuatannya. Semua serangannya tadi diblokir oleh saudara Feng dengan satu tangan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Long Jian Feng juga berkata dengan sangat terkejut. Dia tidak bisa lagi membayangkan betapa mengerikannya kekuatan Feng Wuchen. Jing Wu Shuang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, apakah kekuatan Kaisar Api Desolate begitu mengerikan. Lord Sovereign bahkan belum menggunakan kekuatannya dan dia sudah dapat menekan Candle Sky Devil. Pada saat ini, wajah tua Long Sihun dan Long Sihun juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kesenjangannya terlalu besar. Baru sekarang mereka tahu bahwa Feng Wuchen tidak sombong dan angkuh, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan untuk mengabaikan Iblis Langit Lilin. Pada saat ini, selain keterkejutan, ada kegembiraan tak terkira. Apa? Apakah kamu takut? Tidakkah kau berpikir bahwa Dewa Sejati sangat kuat? Melihat ekspresi Iblis Langit Lilin, Feng Wuchen mengejek. Sarkasmanya sangat kentara. Feng Wuchen, jangan berpikir kamu sangat kuat. Aku juga punya satu. Wajah tua Candle Sky Devil berubah menyeramkan lagi. Dia meraung gila dan mundur dalam sekejap. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan yang sangat ganas. Kekuatan yang mengerikan dilepaskan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan meraung, seni suci. Segel penekan jiwa Iblis surgawi. Segel energi hitam besar terbentuk dan menyebar dengan aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Candle Sky Devil tiba-tiba melambaikan tangannya dan segel energi itu hancur. Berdengung-berdengung. Segel energi itu begitu besar sehingga cukup untuk menakut-nakuti orang hingga mati. Semakin mengerikan kekuatannya, semakin besar pula kekuatan itu dapat menghancurkan dunia suci. Kekuatan itu sangat menakutkan dan membuat orang tidak dapat melawan. Istana kuil Dewa Naga di bawah berguncang hebat. Semua orang panik. Retakan besar muncul di istana, dan istana itu bisa runtuh kapan saja. Penghalang Dewa Naga. Long Sihun menangkupkan kedua tangannya dan dengan paksa mengaktifkan kekuatannya yang telah pulih, membentuk penghalang Dewa Naga untuk menyelimuti istana. Itu saja. Feng Wuchen mendongat dan meliriknya. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Mati. Zhu Tianmo meraung marah. Tangannya yang besar menekan ke bawah sekali lagi. Segel energi hitam besar itu langsung meningkatkan kecepatannya dan menghantam ke bawah. Feng Wuchen mencibir sambil mengangkat tangan kanannya ke langit, telapak tangannya menghadap segel energi yang menakutkan. Itu hanya gerakan sederhana tanpa kekuatan apapun, tetapi langsung menghentikan segel energi yang sedang hancur. Aura mengerikan dan kekuatan pencegah langsung menghilang. Apa? Wajah tua Candle Sky Demon tiba-tiba berubah, matanya melotot. Segel energi yang sangat mengerikan, dan dia benar-benar menghentikannya begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Segel penekan jiwa leluhur tua itu telah berhenti. Dia memblokir serangan leluhur tua itu begitu saja. Aku tidak bisa merasakan kekuatan apapun. Bagaimana dia melakukannya? Dari mana kekuatan Feng Wuchen berasal? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Tetua Wu Ji dan yang lainnya kembali membelalakan mata mereka. Rasa terkejut dan takut di hati mereka tak terlukiskan. Feng Wuchen perlahan melayang ke depan segel energi besar itu. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang ketakutan, Feng Wuchen melayangkan pukulan ke arahnya. Ledakan. Berdengung-berdengung. Itu adalah pukulan sederhana. Dengan ledakan, kekuatan yang tak terukur, ia menghancurkan segel energi besar itu di tempat, mengubahnya menjadi abu. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Di hadapan segel energi raksasa itu, Feng Wuchen hanyalah sebutir pasir. Namun, ia mampu menghancurkannya dengan satu pukulan. Pemandangan itu sungguh mengejutkan secara visual. Semua orang yang hadir ketakutan saat melihat kejadian itu. Hati dan isi perut mereka hancur berkeping-keping. Seberapa kuat pukulan itu? Itu tak terbayangkan. Itu di luar pemahaman semua orang. Ini segel penekan jiwaku, sebenarnya. Hancur oleh pukulannya. Candle Sky Demon juga sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Ketakutan muncul di wajah tuanya. Kekuatan mengerikan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang dewa sejati. Tidak peduli seberapa besar Candle Sky Demon tidak ingin mempercayainya, dia tidak punya pilihan selain menghadapi kebenaran. Kekuatan Feng Wuchen jauh di atasnya. He he, situa Iblis Langit Lilin itu terkejut oleh kekuatan bocah Feng. Dia telah kehilangan semua semangat juangnya. Dia takut? Iblis Langit Lilin takut. Long Sitian mencibir dengan bangga. Itu benar. Iblis Langit Lilin takut. Para dewa naga sangat gembira. Long Sihun tertawa gembira, pukulan Feng Wuchen tadi terlalu mengerikan. Iblis Langit Lilin? Trik kecil semacam ini tidak akan berguna bagiku. Jika kamu memiliki kemampuan lain, gunakan saja. Feng Wuchen mengaitkan tangannya dan mencibir. Trik kecil. Ini adalah seni sakral kuno, betapa mengerikan kekuatannya. Feng Wuchen sebenarnya mengatakan bahwa itu hanyalah tipuan kecil. Namun, Candle Sky Demon tidak berani membantah. Patriark tua sama sekali bukan tandingannya. Patriark tua dalam bahaya. Tetua Wuji berkata dengan wajah datar. Dia sudah menyadari betapa mengerikannya Feng Wuchen. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zuehun dan yang lainnya benar-benar panik. Mereka bingung harus berbuat apa. Cepat, sampaikan perintahnya. Anggota klan Iblis Surgawi segera mundur dari alam Dewa Naga. Cepat, Zuehuang yang sangat panik berkata dengan tergesa-gesa. Dia berharap belum terlambat. Ketakutan Feng Wuchen telah membuat mereka merasa putus asa. Orang bisa membayangkan konsekuensi dari jutaan klan Iblis Surgawi yang berani melangkah ke alam Dewa Naga. Mundur dari alam Dewa Naga. Tatapan mata Feng Wuchen yang dingin menyapu ke arah Zuehuang, dan dia tertawa dingin. Zuehuang, apakah kamu sedang berhayal? Dasar bajingan tua. Jutaan anggota klan Iblis Surgawi ditakdirkan untuk mati saat mereka melangkah ke alam Dewa Naga. Apakah menurutmu mereka dapat mundur dari alam Dewa Naga? Apakah alam Dewa Naga adalah tempat di mana Anda dapat datang dan pergi sesuka hati? Apa? Ekspresi Zuehuang dan yang lainnya berubah drastis. Saat aku datang, aku sudah memasang penghalang Dewa Naga untuk menutup alam Dewa Naga. Tak seorang pun dari kalian boleh pergi. Feng Wuchen mencibir. Setelah berkata demikian, Feng Wuchen melangkah selangkah demi selangkah menuju Iblis Langit Lilin yang ketakutan. Iblis Langit Lilin, bukankah kau ada di alam abadi sejati? Tidakkah kamu pikir kamu sangat kuat? Apa yang salah? Tidak berani menyerang. Feng Wuchen menatap tajam ke arah Candle Sky Demon dan bertanya. Saat melihat tatapan mata Feng Wuchen yang menakutkan, Candle Sky Demon hampir berlutut ketakutan. Ketakutan yang kuat muncul di hatinya. Candle Sky Demon benar-benar takut. Dia bisa merasakan aura kematian yang kuat mendekat. Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatannya dari awal hingga akhir, tetapi dia mampu menekan Candle Sky Demon. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak takut? Feng Wuchen menatap tajam ke arah Candle Sky Demon dan mencibir, karena kamu tidak berani menyerang, maka aku tidak akan menahan diri. Kau, apa yang kau inginkan? Kata Candle Sky Demon dengan ketakutan. Meskipun sangat memalukan, dia benar-benar takut. 2649 Mengapa, kau adalah pemimpin tertinggi klan Iblis Surgawi dan kau telah mencapai alam abadi sejati yang legendaris? Apakah kau takut mati? Feng Wuchen mencibir saat melihat betapa takutnya Candle Demon. Setan lilin sangat marah, tetapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Candle Demon tidak mungkin bersikap sombong di hadapan seorang ahli sejati. Feng Wuchen, aku tahu ini bukan kekuatanmu. Meskipun lebih kuat dariku, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku, kata Candle Demon dengan marah. Tamparan Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, dia menamparkan Candle Demon. Dia begitu cepat sehingga Candle Demon tidak bisa bereaksi sama sekali. Candle Demon sangat marah setelah ditampar oleh Feng Wuchen lagi. Seorang pemimpin Ras Iblis Surga ditampar oleh seorang junior, siapa yang sanggup menanggung penghinaan seperti itu? Jadi bagaimana kalau aku mempermalukanmu? Aku tidak hanya mempermalukanmu, aku menamparkan wajahmu, kata Feng Wuchen dingin. Feng Wuchen, wajah tua Zutianmo tampak mengerikan. Dia ingin memakan Feng Wuchen hidup-hidup, tetapi dia menahan amarah di dalam hatinya. Setan lilin tidak berani menyerang sama sekali. Karena Feng Wuchen bisa membunuhnya kapan saja. Tidak mudah untuk mencapai alam abadi sejati setelah berkultivasi selama seratus ribu tahun. Candle Demon lebih takut mati daripada orang lain. Ledakan. Buang. Zutianmo meraung. Feng Wuchen meninjunya. Ledakan. Zutianmo, yang merupakan dewa sejati, batuk setegup darah. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat pergi. Pemimpin kelan tua, tetua Wuji dan yang lainnya terkejut. Ses. Semua orang dari kuil dewa naga, termasuk tiga leluhur primal, menghirup udara dingin karena ketakutan. Keterkejutan dan ketakutan di wajah mereka semakin kuat. Dia bisa membuat seorang dewa sejati memuntahkan darah hanya dengan satu pukulan. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Bagaimana mungkin, sungguh kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan satu pukulan saja aku bisa terluka. Kekuatan macam apa ini? Lilin iblis ketakutan. Ia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sebagai dewa sejati, Zutianmo jelas cukup kuat untuk menghancurkan banyak ahli di dunia orang suci. Dia menolak untuk percaya bahwa satu pukulan dari Feng Wuchen sudah cukup untuk membuatnya muntah darah. Akan tetapi, saat Zutianmo masih dalam keadaan terkejut, ia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan hisap yang mengerikan menariknya kembali. Setan langit yang terang masih tidak mampu menahan daya hisap yang mengerikan ini. Pada saat ini, Kendall Sky Demon merasa bahwa dirinya hanyalah seekor semut di depan Feng Wuchen. Pasti akan ada korban dalam sebuah pertempuran. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut pertempuran? Tidakkah kau berpikir begitu, Patriar Tua Zutianmo? Senyum jahat yang menakutkan muncul di wajah Feng Wuchen. Iblis langit yang terang ditarik mundur dengan paksa. Tak perlu dikatakan lagi, dia ketakutan. Perasaan tidak berdaya itu seperti jatuh ke delapan belas tingkat neraka. Itu membuatnya merasa sangat takut dan bahkan putus asa. Iblis langit yang terang tidak berdaya untuk melepaskan diri dari kekuatan yang mengerikan ini. Dia menggertakkan giginya dan meraung, Feng Wuchen, jika kau membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Ayah! Engah! Feng Wuchen menamparnya dengan keras. Kekuatannya begitu besar sehingga iblis langit terang memuntahkan darah dan wajah tuannya berubah bentuk. Serangan hebat, Long Sitian berteriak dengan gembira. Semua orang di Aula Suci Dewa Naga menjadi bersemangat. Menjadi hantu, apakah kamu memiliki kualifikasi? Feng Wuchen mencibir dengan nada meremehkan, dengan kemampuanmu yang sedikit. Bagaimana jika kamu menjadi hantu? Bukankah engkau masih berada di bawah kakiku? Belum lagi kau sekarang hanya seorang dewa sejati? Sekalipun kau lebih kuat dari dewa sejati, aku masih bisa menginjak-injakmu dengan kakiku. Iblis langit yang terang begitu marah hingga wajah tuannya berubah menjadi hijau. Dia sangat murung dalam hatinya, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Siapa yang meminta Feng Wuchen lebih kuat darinya? Ayah! Engah! Selesai berbicara, Feng Wuchen menamparnya lagi. Kekuatannya begitu besar sehingga iblis langit yang terang sekali lagi memuntahkan darah dan beberapa gigi depannya copot. Dengan tamparan itu, luka-luka Illuminating Sky Demon bertambah parah. Wajah tuannya sudah merah dan bengkak. Rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuh Illuminating Sky Demon. Ini adalah penghinaan terbesar bagi Illuminating Sky Demon. Tetua Wu Jidan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran dari jauh tidak berani kentut. Mereka sangat ketakutan. Iblis langit yang terang, begitu banyak ahli dari balai suci Dewa Naga terluka parah. Ini semua ulahmu, kan? Jika aku tidak memperlihatkan darah padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya pada mereka? Tidakkah kau berpikir begitu? Feng Wuchen memperlihatkan senyum cemerlang kepada Illuminating Sky Demon. Melihat senyum Feng Wuchen, iblis langit terang menjadi panik. Serahkan Totem Dewa Naga, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum cerah. Ketika Illuminating Sky Demon mendengar ini, wajah tuannya berubah drastis dan jantungnya berdebar kencang. Apa yang harus dia katakan? Mengakui keberadaan dewa abadi yang misterius di belakangnya. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tetapi jika dia tidak mengatakannya, Feng Wuchen tidak akan membiarkannya pergi. Dewa sejati itu tidak akan meninggalkanku begitu saja, kan? Pikir iblis langit yang terang. Sekarang dia hanya bisa mengambil risiko. Totem Dewa Naga, aku sama sekali tidak mengambilnya. Bagaimana aku bisa menyerahkannya? Kata Illuminating Sky Demon dengan dingin, pura-pura tidak tahu. Totem Dewa Naga memang tidak diambil oleh iblis langit yang menerangi. Melihat ke arah Illuminating Sky Demon, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, bahkan jika kamu tidak mengambilnya, dengan kultifasimu, kamu pasti tahu siapa yang mengambilnya. Apakah aku benar? Iblis langit yang terang berkata dengan dingin, aku tidak tahu. Apakah kamu yakin tidak ingin mengatakannya? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Saya harap Anda tidak menyesalinya. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen, tidak peduli bagaimana kau mengancamku, aku tidak tahu, kata Illuminating Sky Demon dengan tegas. Dewa sejati yang misterius itu menakutkan. Illuminating Sky Demon tidak berani mengkhianatinya. Terlebih lagi, Illuminating Sky Demon masih membutuhkan bantuan dari dewa sejati yang misterius itu untuk meningkatkan kultifasinya. Ledakan. Hah. Begitu Illuminating Sky Demon selesai berbicara, Feng Wuchen meninjunya. Kekuatan yang mendominasi membuat Illuminating Sky Demon memuntahkan darah. Dia merasa seperti akan memuntahkan organ-organnya. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Brengsek. Seberapa kuatkah Feng Wuchen, bajingan kecil itu. Zhu Tianmo sangat marah sekaligus takut. Ledakan. 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 Puff. 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 Feng Wuchen mulai memukulinya dengan gila-gilaan. Dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Ledakan terus terdengar dan Iblis Langit Terang terus memuntahkan darah dan berteriak. Apakah kau akan menceritakannya kepadaku? Apakah kau akan memberitahuku? Apakah kau akan memberitahuku? Siapa yang mengambil Totem Dewa Naga? Feng Wuchen berteriak dingin sambil memukulinya. Cara yang dilakukannya sangat kejam. Patriark tua, tetua Wu Ji dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak berani ikut campur dan hanya bisa menonton. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Pada saat ini, seluruh kuil Dewa Naga dipenuhi dengan teriakan kegembiraan. Jadi bagaimana kalau dia seorang abadi sejati? Beraninya kau datang ke kuil Dewa Naga dan bersikap begitu sombong di hadapanku. Kamu pikir kamu siapa? Feng Wuchen memarahi sambil menamparkan Yezi Chen tanpa henti. Setelah beberapa menit, Illuminating Sky Demon terluka parah. Anggota tubuhnya patah dan tubuhnya cacat. Dia hanya setengah hidup. Iblis langit yang terang berkata dengan lemah, berhenti. Berhenti memukulku. Berhenti memukulku. Iblis langit yang terang, ku kira kau punya nyali. Katakan padaku, siapa yang mengambil Totem Dewa Naga? Feng Wuchen mencibir. Setan langit terang berkata, Tuan Gu Suansun. 2650. Yang Mulia Gu Suansun. Feng Wuchen menyeringai dan mencibir, seperti yang diharapkan. Aku juga menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Yang Mulia Gu Suansun. Bagaimanapun, itu adalah kamu atau Yang Mulia Gu Suansun. Iblis langit lilin yang terluka parah dan lemah menatap Feng Wuchen dengan mata setengah terbuka. Yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabik Feng Wuchen. Jangan menatapku seperti itu. Jika kamu mengatakannya lebih awal, kamu tidak akan menderita seperti ini. Lihatlah betapa menyedihkannya dirimu sekarang. Feng Wuchen mencibir. Luka-luka yang dialami Candle Sky Demon sangat parah. Wajah tuanya cacat dan anggota tubuhnya patah. Entah berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Jika aku tidak memasang penghalang Dewa Naga, mungkin Yang Mulia Gu Suansun akan datang menyelamatkanmu. Atau mungkin ahli di belakangmu akan datang menyelamatkanmu. Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen mencibir. Setan langit lilin terkejut. Feng Wuchen benar-benar menduga ada seseorang di belakang mereka. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Kau tidak pantas mati karena kekuatan ini. Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan Candle Sky Demon yang terluka parah terbang menuju Elder Wu Ji dan yang lainnya. Patriark tua, tetua Wu Ji dan yang lainnya panik, tetapi mereka akhirnya merasa lega. Tanpa izinku, tak seorang pun dari kalian bisa pergi. Tetaplah di sini. Feng Wuchen menyeringai dan mencibir. Feng Wuchen. Apa lagi yang kau inginkan? Teriak Zhu Huang dengan marah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, tidak apa-apa. Hanya saja sejuta anggota Ras Iblis Surgawi telah masuk tanpa izin ke alam Dewa Naga. Kita harus membereskan mereka, kan? Meskipun tidak banyak ahli di antara mereka, akan butuh banyak waktu untuk melenyapkan mereka. Lagipula, jumlah mereka ada sejuta. Apa? Wajah Zhu Huang dan yang lainnya berubah. Feng Wuchen benar-benar ingin melenyapkan satu juta anggota Ras Iblis Surgawi. Di mana pengawal bayangan ilahi? Feng Wuchen segera berteriak. Bawahanmu ada di sini. Ratusan pengawal bayangan ilahi dengan hormat berlutut dengan satu kaki, suara nyaring mereka membumbung ke langit. Ada jutaan musuh Ras Iblis Surgawi di alam Dewa Naga yang menunggumu untuk memusnahkan mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Feng Wuchen berteriak keras saat aura yang melonjak meletus dari tubuhnya. Dimengerti, Suan Ying, Mi Ying, dan para penjaga lainnya segera memimpin para pengawal bayangan ilahi keluar. Kui Ying, kamu terluka parah. Kamu tidak perlu bertarung, kata Feng Wuchen sambil melirik Kui Ying. Ya, Kui Ying menjawab dengan hormat. Semua kekuatan utama di bawah Kuil Dewa Naga, patuhi perintahku. Bunuh semua anggota klan Iblis Surgawi di alam Dewa Naga dan tunjukkan kepada mereka kekuatan Kuil Dewa Naga. Feng Wuchen segera memberi perintah. Ya, perintah dari Yang Mulia. Para ahli dari berbagai kekuatan menerima perintah itu dengan hormat, termasuk Jade Voight Child dan para ahli lainnya yang menentang Feng Wuchen. Mereka semua sangat hormat saat ini. Para petinggi pasukan utama segera pulang dan mengeluarkan perintah. Empat kekuatan besar klan Kaisar Suci juga telah menerima perintah, dan mereka segera bergegas kembali ke alam Dewa Naga dengan kekuatan penuh. Yang King Kui, kau pimpin para ahli Kuil Dewa Naga. Kakak Feng Wuchen, kakak Wu Feng, kalian berdua harus menyerang juga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Haha, saya menunggu saudara Feng mengatakan hal itu. Aku baru saja mencapai alam yang mulia suci, jadi aku bisa menguji kekuatan seorang yang mulia suci. Ni Wu Feng tertawa keras, dan niat membunuh yang mengerikan meletus darinya. Kita akhirnya bisa memulai pembantaian. Long Kianye dan yang lainnya tampak gila, dan para penjaga alam Kaisar Suci bergerak maju satu demi satu. Feng Wuchen menatap Long Xiaoyang dan yang lainnya dan berkata, kakak Xiaoyang, lukamu terlalu serius. Kamu tidak perlu pergi, fokus saja pada penyembuhan. Untuk sementara waktu, hampir semua ahli kuil Dewa Naga telah pindah kecuali mereka yang terluka. Serangan balik tengah berlangsung gencar. Pertempuran telah pecah di seluruh alam Dewa Naga. Ada jutaan anggota klan Iblis Surgawi, tetapi tidak banyak yang ahli. Para ahli sejati sudah mati atau terluka. Para ahli dari pasukan utama di bawah Ras Iblis Surgawi masih melakukan penyembuhan di wilayah barat. Mereka tidak dapat mengirim bala bantuan sama sekali. Oleh karena itu, serangan balik itu jelas merupakan pesta pembantaian. Kali ini, Ras Iblis Surgawi telah menderita kekalahan ganda. Pembantaian telah dimulai. Feng Wuchen menyeringai, lalu menatap Zutian Mo dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, kalian seharusnya tidak perlu menunggu terlalu lama. Zutian Mo dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan ganas, berharap mereka bisa memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Feng Wuchen melesat ke alun-nalun istana. Dengan bantuan pil penyembuh, luka-luka Long Xihun dan yang lainnya telah stabil, dan mereka juga telah sedikit pulih. Saudara Feng, pasti sangat memuaskan bisa mengalahkan Zutian Mo, kan? Long Ki bertanya dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin tidak memuaskan mengalahkan seorang ahli dewa sejati? Feng Wuchen tertawa gembira. Long Xiao Yang tersenyum dan berkata, kekuatan Kaisar Huang Yan benar-benar mengerikan, jauh lebih kuat daripada dewa sejati. Bahkan jika dewa sejati misterius itu muncul, dia pasti tidak akan sebanding dengannya. Zutian Mo dipukuli seperti ini, tetapi dewa sejati misterius itu tidak muncul. Saya pikir dia takut dengan kekuatan saudara Feng. Long Jian Feng tertawa. Feng, Kaisar Huang Yan ini berada di alam mana? Tanya Long Sitian penasaran. Semua orang juga menatap Feng Wuchen dengan penasaran. Kekuatan Kaisar Huang Yan mampu dengan mudah mengalahkan Zutian Mo, yang telah melampaui dunia suci. Bahkan ahli tertinggi dari berbagai alam tidak akan sebanding dengan Kaisar Huang Yan. Kata Long Sitian. Sejujurnya, aku juga tidak tahu tingkat kultifasi Kaisar Huang Yan. Singkatnya, dia sangat kuat. Feng Wuchen tertawa. Dia benar-benar tidak tahu tingkat kultifasi apa yang dimiliki para ahli pagoda reinkarnasi. Leluhur agung, Zutian Mo berkata bahwa totem dewa naga telah diambil oleh Gu Suansun. Feng Wuchen melanjutkan. Gu Suansun, wajah Long Sihun dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Long Sitian menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, aku tahu itu salah satu dari mereka. Zutian Mo tidak memiliki kualifikasi untuk mati di tangan Kaisar Huang Yan, dan aku tidak ingin mempermalukan Kaisar Huang Yan. Oleh karena itu, aku akan membutuhkan leluhur agung untuk melakukannya sendiri di masa depan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Setelah itu, Feng Wuchen mengeluarkan tiga benda dan memberikannya kepada Long Sihun, lalu berkata sambil tersenyum, hanya dengan mengandalkan energi spiritual dunia suci dan berbagai harta surgawi, mustahil untuk menerobos ke alam abadi sejati. Dunia ini sudah dibatasi, ketiga harta ini dapat membantu ketiga leluhur menerobos ke alam abadi sejati. Harta karun apa ini? Long Sihun dan yang lainnya bertanya dengan kaget, mata mereka terbuka lebar. Mereka yakin ini pastinya bukan sesuatu dari dunia suci. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu harta karun apa itu, tetapi kekuatan di dalamnya sangat dahsyat. Membantu ketiga leluhur menerobos ke alam abadi sejati jelas bukan masalah. Besar, asal aku berhasil menembus alam abadi sejati, aku akan membunuh si tua sucianmu itu sendiri. Kata Long Sihun dengan penuh semangat. Feng Wuchen, apakah ini diberikan kepadamu oleh Kaisar Huang Yan? Tanya Long Sihun. Ya, Feng Wuchen mengangguk. Tolong bantu kami mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Huang Yan. Dia adalah dermawan besar bagi Dewa Naga kami. Long Sihun segera berkata, merasa bersyukur kepada Kaisar Huang Yan dari lubuk hatinya. Jangan khawatir, leluhur agung. Feng Wuchen tertawa. Saudara Feng, apa maksudmu ketika kau mengatakan bahwa dunia ini telah dibatasi? Long Siaoyang bertanya dengan bingung. Long Jian Feng dan yang lainnya juga bingung. Feng Wuchen berkata dengan nada serius, singkatnya, di dunia suci, tidak ada seorang pun yang dapat menerobos ke alam abadi sejati. Kekuatan untuk menerobos ke alam abadi sejati telah menghilang. Apa? Kekuatan untuk menerobos ke alam abadi sejati telah menghilang. Wajah Long Siaoyang dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Terima kasih.